Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama Swabadi Meskipun karakter-karakter dalam film kartun biasanya lucu-lucu Tetapi pada kenyataannya ada beberapa film kartun yang sebenarnya itu terlalu ekstrim untuk ditonton anak-anak guys Nah kali ini kita mau kasih tau kalian 5 film kartun yang terlihat lucu padahal terlalu ekstrim untuk dilihat anak-anak Korline Korline mengisahkan tentang seorang anak yang menemukan ibunya di dunia lain yang awalnya dikira baik Padahal ternyata ibu di samping itu jauh lebih kejam dibanding ibunya di dunia nyata Dikisahkan, ibu di dunia lainnya itu ingin mengambil mata dan jiwa korline Dan ternyata bentuknya itu sangat mengerikan guys Selain itu, banyak scene dari film ini yang lebih cocok untuk film horror dibandingkan untuk film kartun Minions Mungkin kelihatannya sama sekali gak ada yang salah dengan karakter kuning lucu ini Tapi tau gak sih kalian, kalau rating dari film ini adalah bimbingan orang tua loh Karena banyak sekali kekerasan dan hal-hal berbau seksual yang ada di film kartun satu ini Jadi bisa dibilang kalau sisi lucu dari film ini itu berguna untuk menutupi hal-hal ekstrim yang ingin ditunjukkannya Meskipun kisah yang diambil bisa dibilang cukup sederhana Dan karakter yang ada di film ini itu lucu banget Tapi kepada kenyataannya, ada beberapa elemen dari film ini itu yang terlalu ekstrim untuk dilihat anak-anak guys Salah satunya adalah kematian dari istri Carl yang ditunjukkan dengan sangat jelas Pastinya kita aja yang tidak cukup dewasa merasa sedihkan, apalagi anak-anak guys Mereka pastinya bakal mikirin apa yang akan terjadi ketika mereka harus kehilangan orang kesayangannya James and the Giant Peach Film kartun satu ini mengandung banyak sekali tragedi-tragedi mengerikan Serta makhluk-makhluk yang memiliki bentuk sangat aneh Selain itu, banyak sekali tindakan menjam dan momen dan takut kalian yang ada di film ini Rasanya sih kalau anak-anak sonton ini gak bakal bisa tidur tuh guys beberapa hari Meskipun film ini memiliki animasi serta jalan cerita yang cukup bagus Tapi banyak orang tua merasa menyesal karena membiarkan anaknya menonton film satu ini Karena banyak sekali kata-kata kasar yang dilontarkan dalam film ini Serta banyak scene yang sebenarnya sangat mengerikan jika dilihat oleh anak-anak Nah, barusan kalian lihat 5 film kartun yang terlihat 7 padahal sebenarnya terlalu ekstrim bagi anak-anak Menurut Masu Abadi Boleh dong kasih tau kita Kalau menurut kalian film kartun yang mana nih guys Yang paling gak pantas ditonton anak-anak Langsung aja ya kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini Dengan subscribe dan like dan share video ini Kalau kalian merasa terhibur ya Jangan lupa like dan share video ini Sub indo by broth3rmax